Mahalini dikabarkan mualaf setelah tunangan dengan Rizky Febian. Status agama Mahalini terus jadi sorotan pasca penyanyi itu tunangan dengan Rizky Febian. Musisi jebolan Indonesia Idol itu diperkirakan telah mualaf dan ikut memeluk agama Islam seperti Rizky Febian. Potret dugaan Mahalini masuk Islam terlihat saat ia memakai gamis lengkap dengan hijab ketika menyanyikan lagu terbarunya. Sayang ya, perempuan yang akrab di Sapa Lini itu belum mengungkap terang-terangan soal keyakinan yang dianutnya saat ini. Ia juga belum memberikan klarifikasi soal kecurigaan netter yang menyebutnya sudah memeluk agama Islam. Tetapi, bagaimana hukumnya niat mualaf demi menikah dengan seseorang? Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya mengatakan bahwa tindakan itu sebenarnya tidak dilarangan. Hanya saja, Buya Yahya memberi catatan ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Langkah pertama, membangun keyakinan orang yang hendak masuk Islam. Misalnya, agama asalnya Nasrani. Maka dia harus secara sadar menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan melainkan Nabi dan yang diutus Tuhan. Jelas Buya Yahya dikutip dari kanal Youtube Al-Bajah TV. Kemudian, baru orang tersebut bisa masuk Islam dengan mengucapkan kalimah syahadat. Dalam kondisi seperti itu, talkin bisa dilakukan secepatnya. Anda pun bisa men-talkin, bisa lewat telepon, tidak harus ketemu Kiai. Secepatnya, siapa tahu besoknya dia mati. Kalau mati dia sudah mengucapkan, La ilaha illallah, sambungnya. Setelah masuk Islam, baru kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yakni menikah. Dengan begitu, pernikahannya dianggap sah dalam Islam. Diketahui, Mahalini selama ini dikenal memeluk agama Hindu. Di samping agama Mahalini yang masih ramai dipertanyakan, pernyataan sang ayah menuai sorotan. IGD Surharja angkat bicara soal perbedaan keyakinan sang putri dengan calon suaminya. Dia berpendapat bahwa tak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Kita yakini juga semua agama itu kan baik. Tidak ada agama yang mengajarkan buruk. Kata ayah Mahalini, IGD Surharja. Dikutip selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Bahkan, IGD Surharja juga tak masalah bila anak perempuannya, Mahalini pindah agama dari Hindu menjadi Islam untuk mengikuti keyakinan calon suaminya. Bagi keluarga, hal yang terpenting ialah Mahalini bisa berbahagia dengan Rizky Febian setelah menikah. Ayah Mahalini juga menganut paham patrilineal bahwa tak masalah bila istri mengikuti keyakinan suami. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!